Pemerintah dan Pengusaha Pemerintah kebijakannya memang mendiskriminasi dan tidak berpihak kepada buruh Sementara perusahaan itu pengennya kebijakannya itu lebih ke pengambilan keuntungan Bukan bagaimana mensejahterakan buruh untuk produksi perusahaan, keuntungan perusahaan lebih besar Jangan dibayangkan kalau buruh mogok, kalau buruh demo itu untuk kepentingan mereka tidak Kalau mereka sejahtera, itu perusahaan juga akan produktif dan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar Sementara itu hal sunada juga disampaikan aktivis buruh Maruli yang mengatakan Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan laju perekonomian yang tinggi Namun dalam hal kesejahteraan buruh masih jauh dari kelayakan Padahal kaum buruh di tanah air tidak kalah kompetitif Jika dibandingkan buruh di negara-negara Asia lainnya Yang tingkat kesejahteraan buruhnya lebih baik dari Indonesia Seperti Thailand dan Filipina Standarisasi internasional bukan terkait masalah nominal Tapi kualitas hidup buruh yang terjamin dalam hal biaya pendidikan anak, tempat tinggal, serta makanan yang layak Indikator ini harus disepakati bersama antara buruh pengusaha dan pemerintah Kendala utamanya adalah terletak pada kemauan pemerintah dan pengusaha Bukan persoalan bisa atau tidaknya Tim Ikutan Global TV Jakarta